Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan mempertemukan kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah sehingga dalam momen Ramadan ini dan mudah-mudahan terus istiqomah sampai momen-momen selanjutnya, kita selalu hadir untuk menghadiri majelis-majelis ilmu karena salah satu tanda bahwa seseorang itu diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah SWT adalah semangat dan keinginan untuk menimba ilmu agama. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memahamkan ilmu agama kepada orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, akang-akang yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan membahas tentang Aku Tersentuh Cinta. Biasanya saya membahasnya Aku Tersentuh Cinta untuk anak-anak singelilah ya, yang belum menikah. Tapi kalau saya bahas sekarang yang belum menikah, sepertinya tidak sesuai dengan jamaah yang hadir. Jadi saya insya Allah akan menyesuaikan, kita akan membahas bagaimana cinta kita kepada pasangan kita bisa membawa kita kepada surganya Allah SWT. Dan bagi yang belum menikah juga, yang di belakang ada sepertinya beberapa yang belum menikah, insya Allah tetap bisa mendapatkan ilmunya, bahwa insya Allah nanti ketika menikah, mudah-mudahan pasangan pernikahan itu akan menjadi jalan menuju surganya Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam Islam kita menikah bukan permasalahan seberapa cepat kita menikah, bukan permasalahan di tahun berapa kita menikah, di umur berapa kita menikah, tapi menikah itu adalah menemukan orang yang terbaik, menemukan orang yang mulia, menemukan orang yang tepat untuk kita, dan dengan menikah bersama dengan dirinya, kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Seperti syukurnya Rasulullah SAW, ketika beliau menjelaskan rasa syukurnya bisa menikah dan mencintai dan dicintai oleh Ibunda Khadijah. Inni kot ruzik tuhubbaha. Sesungguhnya aku ini, Sabda Rasulullah, diberikan anugerah bisa mencintai dan dicintai oleh dirinya, oleh Khadijah. Maka mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Allah SWT, mudah-mudahan kalau kita jadi suami, kita jadi suami yang bisa bersyukur kepada pasangan kita, kalau kita jadi istri kita bisa mensyukuri pasangan kita, dan kalau kita jadi pasangan, mudah-mudahan diri kita adalah orang yang dalam doa-doa pasangan kita, orang yang disyukuri oleh pasangan kita. Ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur Arif Rahman menjadi suamiku, Arif Rahman Lubis menjadi suamiku. Ya Allah, aku bersyukur sesungguhnya Rini menjadi istriku, misalnya, kalau yang punya istri Rini ya Pak ya. Bersyukur. Dianugerahkan oleh Allah SWT, rasa cinta, pernikahan dengan orang tersebut, orang yang menjadi pasangan kita. Nah dalam Islam, pernikahan itu tentang kita menikah dengan siapanya. Makanya kalau misalnya belum menikah, bagi teteh-teteh yang belum menikah, menikah itu adalah tentang menemukan orang yang agamanya baik dan ahlaknya mulia. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, إِذَا حَتَوْبَ إِلَيْكُمْ مَنْتَرَوْدَوْنَا دِينَهُ وَهُلُكَهُ Kalau sudah datang seorang laki-laki yang meminang, yang melamar, yang kalian itu sudah ridho kepada agama dan ahlaknya, فَتَزَوْوِ جُّهُ Maka nikahkanlah dia dengan anak putri kalian. Ini hadisnya perintah kepada wali atau bapak-bapak orang tua yang punya anak gadis. Kalau sudah ada laki-laki, kalau sudah ada laki-laki yang kita ridho agama dan ahlaknya, maka nikahkanlah. Jadi prioritas pertama dalam memilih pasangan adalah, baiknya ahlak dan, baiknya agama dan mulianya ahlak. Baiknya agama dan mulianya ahlak. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran, Allah SWT sudah menjelaskan, memberikan janji, memberikan berita gembira kepada kita. Di surat atur, surat ke-52, ayat ke-21. Boleh? Teh dibuka mungkin ya? Teh atau bapak yang ini. Surat atur, surat ke-52, ayat ke-21. Surat ke-52, ayat ke-21. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, yang bersama anak cucu mereka, mengikuti mereka dalam keimanan. Miscaya kami akan mempertemukan mereka nanti bersama-sama. Jadi janjinya Allah SWT jelas, bahwa kalau kita beriman, dan kita bisa mendidik bersama-sama anak cucu kita sama-sama beriman, Insya Allah kita di surga akan sama-sama sekeluarga. Insya Allah kita di surga sama-sama sekeluarga. Mana janjinya Allah, kan? Janjinya adalah surat atur, ayat ke-21. Apa sih momen yang paling indah ketika kita bisa mudik nanti ketika lebaran? Momen yang paling indah kan adalah ketika ternyata kita punya orang tua masih hidup, Alhamdulillah setelah sekian lama tidak ketemu, kita bisa ketemu. Kita punya saudara-saudara yang kita cintai, lama nggak ketemu, selama ini hanya via telepon, via video call kita bisa ketemu. Kita bersama dengan saudara-saudara sepupu kita bisa ketemu. Dan nanti di akhirat Allah menjanjikan kita bisa bertemu dengan anak cucu kita, dan tentunya orang tua kita bisa bertemu dengan kita, kakek kita bisa bertemu kita, syaratnya sama-sama beriman. Syaratnya sama-sama beriman. Makanya ketika kita seperti saya, orang tua saya, ayah saya sudah meninggal, hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah jadilah anak yang soleh, selalu doakan orang tua, dan terus minta ampunan kepada orang tua, dan terus berdoa, Ya Allah sesungguhnya aku cinta kepada ayahku, aku sangat merindukan ayahku, dan aku berdoa agar aku dipertemukan dengan ayahku di surga selama-lamanya. Jadi ketika kita punya orang tua, kita sangat sayang sama orang tua kita, kita sholat dua rakaat, kita berdoa kepada Allah munajat, dalam tangis kita kita katakan, Ya Allah aku rindu kepada orang tuaku, persatukan kami di surga nanti selama-lamanya. Pilihan kita cuma satu. Kalau kita mau bertemu dengan orang tua kita, pengen bertemu lagi dengan pasangan kita, pengen bertemu lagi dengan anak keturunan kita, pilihannya cuma satu. Pastikan semuanya sama-sama masuk surga. Sehingga kita bisa reuni selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala di surat atur tadi, di ayat 21-nya menjelaskan bahwa kita bisa sama-sama sekeluarga, di ayat 22, 23, 24, 25, itu menjelaskan tentang bentuk surga yang akan kita tempatin nanti, sama-sama keluarga kita, bersama anak keturunan kita. Dan di ayat ke-26-nya, Allah menjelaskan keadaan kita, kalau kita mau masuk surga sama-sama, di dunia kita, di dunia ini kita harus ngapain sih? Di ayat 26 itu dijelaskan. Orang-orang yang nanti di surga bersama anak keturunannya di dunia, anak keturunannya di surga, itu ketika mereka di dunia, mereka berkata, di ayat ke-26-nya mereka berkata, katanya apa? Katanya adalah, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami, takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi outputnya adalah sama-sama di surga, ada proses yang perlu untuk kita lewati, yaitu kita di dunia ini sama-sama takut dan saling mengingatkan akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saling menguatkan dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kepada hari akhir. Kita saling mengingatkan agar tidak durhaka dan bermaksiat. Kita terus menguatkan untuk taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau prosesnya, mau outputnya sama-sama di surga, maka kita perlu menjalani prosesnya. Prosesnya adalah, kita ketika di dunia, tidak apatis kepada keluarga kita. Kita saling mengingatkan agar takut. Kalau kita punya keluarga yang perempuan belum mau memakai jilbab, kita ingatkan. Kenapa? Karena ciri orang yang sama-sama masuk surga, adalah dia ketika di tengah-tengah keluarganya, sama-sama mengingatkan untuk takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada keluarga kita yang masih belum mau sholat atau sholatnya bolong-bolong, kita ingatkan. Karena kita pengen sama-sama di surga bersama dengan dirinya. Pasangan kita masih males-maleskan, kita ingatkan. Maka, itulah yang indah dari pernikahan dalam Islam, ketika kita menemukan orang yang bersama dengan dirinya, kita makin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, prosesnya seperti itu. Dan bagi yang sebelum menikah, yang belum menikah, inputnya adalah pilih yang baik agamanya. Izzahatoba ilaikum tadi ya. Kalau sudah datang orang yang baik, agama dan ahlaknya, terima. Jadi inputnya adalah pilih yang baik agamanya, prosesnya, saling mengingatkan dalam iman, takut kepada Allah dan taqwa, outputnya mudah-mudahan nanti di akhirat dipertemukan sama-sama di surga. Kalau sudah nikah gimana ya? Bahasnya proses saja ya. Gak usah bahas input lagi. Bahasnya proses saja. Gimana jadi hamba Allah yang sama-sama bertakwa. Makanya Rasulullah, ketika beliau menjelaskan pasangan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasannya itu langsung konkret contoh. Ada seorang suami, sabda Rasulullah, dia bangun malam, sholat dua rakaat. Kemudian dia membangunkan istrinya. Gak apatis. Gak mau soleh sendiri. Dia ngebangunin istrinya. Sayang bangun gitu kan. Gak bangun dipercikin air. Tapi cukup sampai situ ya bu ya, dipercikin air ya. Jangan air seember ya. Beda nanti. Penganiayaan. Dipercikin air. Diolesin air gitu ya. Sampai bangun, kemudian istrinya bangun, kemudian sholat tahajud, mereka tahajud bersama. Ada seorang istri yang dia bangun sholat malam. Dia wudhu, dia tahajud, sholat dua rakaat. Kemudian dia membangunkan suaminya. Kemudian mereka tahajud bersama, sampai Allah memberkahi pasangan tersebut. Jadi kalau kita pengen diberkahi, syaratnya adalah, kitanya baik, kita ajak pasangan kita untuk baik. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, dan istri-istri beliau yang lain. Masing-masing istri itu punya kekuatan dalam hal ibadah, yang mendukung dakwah suaminya. Kalau kita sudah rajin tahajud, kita berusaha bagaimana caranya agar istri dan anak-anak kita rajin tahajud. Visi kita ke surga sama-sama, prosesnya adalah saling mengingatkan dalam takut kepada Allah dan takwa. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat gemar untuk bersedekah. Beliau adalah orang yang bahkan kekuasanya lebih hebat daripada Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi. Tapi beliau ketika Umar bin Khattab datang ke rumahnya, masuk ke kamarnya melihat beliau, beliau tidur di atas tikar yang ketika beliau bangun, bekas tikar itu sangkin kasarnya menempel di pipi beliau. Sampai Umar itu, R.A. itu menangis. Kemudian Rasulullah berkata, Wahai Umar, tidakkah engkau yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi diriku? Rasulullah adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat berkuasa, tapi beliau memilih hidup sederhana. Dan beliau bukan hanya beliau sendiri, beliau mendidik istri-istrinya untuk bisa seperti itu. Makanya bagi ibu-ibu, kalau kita misalnya melihat si roh kehidupan istri-istri Rasul, istri Rasul itu salah satu ciri khasnya adalah orangnya dermawan-dermawan banget. Beliau punya istri namanya Ibunda Zainab binti Jahsi, itu adalah orang yang beliau mengatakan sebelum meninggal, nanti akan ada istriku yang akan menyusulku terlebih dahulu. Tangannya itu panjang. Istri beliau yang lain menganggap tangan panjang itu maksudnya? Jangkung gitu kan? Di tes tangannya panjang bukan. Yang tangannya panjang maksudnya yang paling banyak bersedekah dan memberikan bantuan kepada orang lain. Ibunda Aisyah itu dididik Rasulullah tentang bersedekah itu luar biasa. Ketika Rasulullah, keluarga Rasulullah memotong kambing, dipotonglah kambing tersebut daging-dagingnya, kemudian semuanya dibagikan kecuali satu bagian. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah menanyakan yang kambing tadi gimana? Wahai Rasulullah, semuanya sudah dibagikan, yang tersisa bagi kita hanya satu bagian. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak, Wahai Aisyah, semuanya yang kita bagikan itu akan abadi, sedangkan yang hilang adalah apa yang tersisa untuk kita. Jadi apa yang diberikan sedekah-sedekah daging itu akan abadi. Akan menjadi kebaikan, amal kebaikan di akhirat kelak. Makanya nanti ketika Rasulullah sudah wafat, Ibunda Aisyah itu banyak sekali mendapatkan hadiah-hadiah termasuk dari khalifah-khalifah dalam salah satu sejarah, dalam salah satu penjelasan kitab siroh yang menjelaskan tentang dermawannya Ibunda Aisyah. Disebutkan pernah satu waktu Ibunda Aisyah dari khalifah Muawiyah mendapatkan hadiah sebanyak seratus ribu dirham. Ada yang menjelaskan satu dirham itu kira-kira nilainya sepersepuluh dinar. Satu dinar itu kira-kira empat setengah gram emas. Sekarang berapa bu? Harga emas bu? enam ratus lima puluh gitu ya. Nah kira-kira berarti satu dinar itu dua setengah juta. Berarti kalau satu sepersepuluh berarti kira-kira satu dirham itu dua ratus lima puluh ribu. Dua ratus lima puluh ribu kalau seribu dirham berarti dua ratus lima puluh juta. Kalau seratus ribu dirham itu sebanyak dua puluh lima miliar. Dan siang hari pagi atau siang hari beliau diberikan oleh Khalifah hadiah seratus ribu dirham sore harinya pembantu beliau menjelaskan bahwa wahai Ibunda Aisyah sesungguhnya kita tidak punya makanan untuk nanti kita berbuka. Ibunda Aisyah mengatakan kenapa enggak diberitahu dari tadi. Kalau diberitahu mungkin akan ada sedikit yang disisihkan untuk bisa berbuka. Jadi semuanya diberikan untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi seperti itulah bagaimana Rasulullah menjelaskan bagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa keluarga yang baik bukan hanya suaminya yang soleh tapi suami yang soleh berusaha keras berusaha banget berusaha benar-benar agar istrinya jadi soleha. Kalau suaminya dermawan gimana caranya istri saya bisa terpengaruh jadi sosok yang dermawan. Kalau istrinya rajin tahajud gimana suami saya bisa senang tahajud suaminya ahli puasa gimana istri saya jadi demen puasa. Istrinya ahli tilawah Quran hafizuh Quran suaminya belum gimana suami saya cinta dan mulai menghafalkan Quran. Sehingga bagi seorang muslim pernikahan itu adalah menjadikan diri sosok yang lebih taat. Istrinya taat di satu punya amalan khusus punya keunggulan di satu sisi dia akan mengajak suaminya punya keunggulan tersebut juga. Suaminya punya keunggulan di sisi lain dia akan mengajak suaminya juga. Maka ketika ada istri yang rajin puasa istri yang rajin tilawah Quran dia akan mempunyai suami juga yang rajin puasa rajin tilawah Quran. Suami yang rajin bersedekah suami yang rajin tahajud dia akan mempunyai istri yang rajin sedekah dan tahajud. Maka ketika menikah suami istri ini akan tercatat sebagai orang yang rajin puasa rajin sedekah rajin tahajud dan rajin jadi apa satu lagi? Satu lagi ya rajin satu lagi jadi ada empat kalau masing-masing punya dua nanti setelah menikah bertahun-tahun akan mempunyai empat keutamaan kalau masing-masing punya sepuluh nanti setelah menikah akan punya dua puluh itulah bentuk cinta kita kepada pasangan kita kita bukan hanya bisa menerima kekurangannya tapi kita berusaha agar dia memiliki keutamaan dan keunggulan seperti yang kita berusaha dapatkan ketika kita sendiri jadi ketika kita bersama dengan dirinya kita jadi sosok hamba Allah yang lebih baik prosesnya seperti itu nah ketika kita dalam pernikahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasangan yang punya visi agar sama-sama masuk surga kita berusaha untuk kita bisa mempunyai amalan-amalan seperti tadi kita sudah ada baik istri kita jadi baik istri kita jadi baik suami kita jadi baik kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu disampaikan kalau tadi kan cerita baik-baiknya bagaimana kita berusaha agar pasangan kita mendapatkan kebaikan menjadi sosok yang lebih baik kang kalau misalnya pasangan saya ternyata punya sifat yang memang gak bisa diubah kan ada ya yang memang sudah sifat dasarnya dan itu gak terkait sama syariat sebenarnya dia orang madura cara ngomongnya begini dia orang solo cara ngomongnya begitu kan gitu ya dia adalah orang yang dididik dididik keluarganya terkait dengan waktu seperti ini saya adalah yang seperti ini bapak-bapak ketika masih sendiri proses antara mandi sampai siap untuk berangkat kuliah itu hanya 5 menit bu jadi gosok gigi 1 menit siram-siram 2 menit sabun dan siram 2 menit pakai bajunya cepat banget 5 menit sedang-sedangnya 10 menit sudah siap untuk berangkat kuliah tiba-tiba kita menemukan sebuah makhluk yang bernama istri kita yang wanita yang proses untuk menyiapkan dirinya itu bisa-bisa sampai 1 jam mandinya setengah jam milih pakaiannya 50 menit ya enggak ya berapa menit bu biasanya 20 menit kemudian proses segala macam 1 jam ini ada perbedaan kan gitu ya perbedaan tapi yang sifatnya manusiawi yang sifatnya bukan kaitannya dengan syariat maka disini Rasulullah menjelaskan di An-Nisa surat An-Nisa ayat ke-19 juga Allah berfirman bisa jadi kita ada tidak menyukai satu hal terhadap istri kita pasangan kita tapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih atas hal-hal lain yang Allah berikan kebaikan pada dirinya kalau bagi ibu-ibu dulu Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Asma Al-Ansuryah R.A wahai kaum wanita jangan sampai kufur kepada orang yang memberikan munikmat maksudnya apa maksudnya adalah ketika engkau punya suami dia punya seribu kebaikan tapi ketika dia melakukan satu kejahatan satu kejelekan satu ketidakbaikan yang engkau ingat adalah satu hal kemudian yang lainnya lupa kalau secara psikologis ini memang fitrahnya manusia yang laki-laki kita pak ya ada secara psikologis kita itu never remember kita itu gak pernah ingat gak ingat hari nikah ya gak ingat kadang-kadang hari lahir anak hari apa ya tanggalnya kadang-kadang lupa kalau ada orang yang punya anaknya sebelas kadang-kadang anak nomor tujuhnya lupa ya bisa jadi gitu laki-laki itu never remember sayangnya pak kita punya istri yang never forget gak pernah lupa ya jadi ibu-ibu ingat banget ingat saya sama istri saya udah hampir 11 tahun nikah ingat bu baju yang saya pake ketika ta'aruf dulu bajunya agak kekecilan disininya ada noda saya aja udah lupa bajunya istri saya ingat setelah saya diingatkan oh iya baru saya ingat apalagi kejadian-kejadian yang cukup besar istri saya pasti lebih ingat lagi kan gitu ya nah tadi perintahnya dari rasul kalau ada kejadian itu jangan drama jangan diungkit suamiku ini adalah kesalahan ke 109 yang engkau lakukan ya kesalahan pertama di hari kedua kita menikah gak usah diurutin bu ya gak usah diurutin gak usah diceritain semuanya jadilah orang yang berusaha walaupun secara fitrah memang kita ingat tapi kita berusaha untuk memaafkan kalaupun kita bahas yang itu kita bahas kejadian saat itu saja sama juga yang bapak-bapak kita kalau mendapatkan kekurangan dari istri kita atau hal yang kita tidak sukai dari rasul caranya adalah ingat-ingatlah kebaikan yang banyak yang Allah berikan lewat istri kita istri kita yang merawat kita istri kita yang memasakkan-masakan untuk kita istri kita yang melahirkan anak kita mengandung anak kita merawat anak-anak kita menjaga rumah kita melayani kita dengan baik menjaga kita ketika dan segala macam kebaikannya kita ingat-ingatlah ketika kita kecewa dengan istri kita kita memang gampang lupa tapi kita berusaha untuk mengingat-ingat maka tugasnya yang laki-laki tadi kalau ada kejelekan ingat-ingatlah tugasnya yang perempuan kalau ada kejelekan jangan lupakan semua kebaikan jangan ingat-ingat yang jelek-jeleknya kita beda laki-laki dan perempuan itu beda di tengah usaha kita untuk berusaha sama-sama masuk surga berusaha saling menguatkan dalam keimanan kita ini berbeda dan cara menyikapi perbedaan yang sifatnya fitrah itu adalah dengan mengetahuinya dan dengan berusaha bertoleransi laki-laki itu kalau laki-laki insyaallah sudah tahu ya laki-laki itu ketika dia ada masalah maka yang dilakukan adalah diam dan menyendiri maka bagi ibu-ibu yang terbaik adalah ketika suaminya ada masalah bisa jadi tidak langsung dipaksa untuk bercerita tapi kalau perempuan ketika ada masalah yang dilakukan biasanya ngapain bu bercerita kan curhat curhat dan laki-laki perlu tahu ketika istri kita ada masalah yang paling dibutuhkan istri kita bukan solusi ibu-ibu kadang-kadang sudah tahu solusinya cuma pengen curhat saja makanya yang perlu dilakukan adalah tinggalkan HP tinggalkan pekerjaan ketika pulang kantor istri kita kira-kira nangis pengen cerita jangan sok tahu kita langsung ngasih solusi solusinya tidak perlu kadang-kadang yang perlu adalah berikan waktu 10 menit 15 menit 20 menit dengarkan ceritanya kalau dia minta solusi kita kasih solusi kalau tidak minta solusi sebenarnya sudah tahu jawabannya kadang-kadang saya sama istri saya dikasih solusi tidak perlu yang sudah tahu jawabannya pengen cerita saja ya kan bu ya pengen cerita saja hati-hati ini adalah kebutuhan fitrah yang memang kita sebagai suami butuh untuk memberikan pelayanan dan ahlak terbaik dalam kebutuhannya ini istri kita memang butuh untuk curhat kepada kita yang perempuan juga sama suami ketika punya masalah dia akan menyendiri Fatimah ketika ada satu permasalahan dengan Ali kalau pernah ingat kisahnya itu ketika Rasul datang ke rumah Ali lagi ke masjid menyendiri ada masalah itu laki-laki menyendiri sampai Rasulullah nyusul ke masjid menyendiri jadi biarin saja bu kalau dia tidak mau cerita bukan tidak sayang bukan tidak percaya lagi kenapa suamiku sudah tidak percaya lagi kepada diriku drama ya enggak bukan karena beda laki-laki itu ketika ada masalah dia butuh untuk sendiri perbedaannya apa lagi kira-kira perbedaannya adalah secara psikologis ketika perempuan ini memandang sesuatu maka perempuan akan memandang secara keseluruhan laki-laki memandangnya terfokus makanya yang bisa untuk melaksanakan tugas banyak di rumah multitasking itu adalah ibu-ibu anak empat satu naik gentek menaik kulkas satu nangkep ekor kucing satu mulai deketin kompor itu ibu-ibu yang tahu bapak-bapak kalau udah depan laptop dia ngerjain itu aja ibu-ibu juga enggak usah terlalu ngerasa suami saya kok enggak pedulian fitranya begitu sama bapak-bapak juga sama ketika di rumah mendapatkan kebaikan dari fitrah ibu-ibu ketika di mal enggak usah kita terlalu cerewet sama istri kita kenapa sih lihat-lihat diskon mulu gitu kan di rumah boleh di mal enggak boleh sama jadi ketika di mal juga istri kita punya perbedaan psikologis kalau kita ke mal bapak-bapak biasanya mau ke toko buku misalnya ke Gunung Agung atau ke Togamas misalnya ya di satu mal yang kita lakukan adalah kita biasanya udah hafal di lantai berapa kita sudah tahu naik lift atau naik eskalatornya kan gitu ya kadang-kadang kalau enggak tahu kita nanya kepada satpam males banget kita muter-muterin mal kan gitu ya ibu-ibu istri kita kalau misalnya masuk mal walaupun dia sudah tahu toko sepatu itu di lantai 4 cara paling dekatnya adalah naik lift tapi karena di bagian bawah apalagi Ramadan akhir-akhir ya ada 50% putih-putih merah-merah ya ibu-ibu enggak akan mau naik lift biasanya tenang di bawah dulu karena apa? secara fitrah secara psikologis memang ibu-ibu pandangannya itu menyeluruh yang terakhir perbedaan ya menyikapi perbedaan perbedaan yang terakhir banyak yang lain yang terakhir yang disampaikan di forum ini ibu-ibu biasanya hal yang utama dalam hidupnya adalah membangun hubungan bapak-bapak hal yang utama adalah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan tugas kita kita biasanya bapak-bapak di luar bekerja mencari nafta menyelesaikan masalah-masalah yang utama di rumah kita fokus untuk menyelesaikan masalah kebayang kalau misalnya kita ibu-ibu punya suami gentengnya bocor yang dilakukan bapak-bapak bukan menyendiri kemudian ke toko bangunan tapi malah curhat iya nih udah lama memang musim hujan kebayang gak? gak enak kan? punya suami tukang curhat ya gak enak jadi alhamdulillah punya suami yang kalau ada masalah dia diem dan langsung menyelesaikan ibu-ibu juga kita alhamdulillah bapak-bapak punya istri yang dia salah satu hal yang penting dalam hidupnya itu adalah membangun hubungan makanya biasanya istri kita mudah-mudahan kalau istri kita soleha yang bisa membantu kita untuk menguatkan hubungan kita dan bakti kita kepada orang tua kita kalau saya kerasa saya versi bakti saya ke orang tua saya adalah nelfon sehari sekali orang tua saya di Sumatera Utara di Medan saya ketika kuliah versi bakti terbaik seorang anak laki-laki yang kuliah adalah nelfon orang tua sehari sekali versi istri saya versi istri saya nelfonnya tiga sampai lima kali sehari karena memang membangun hubungan itu bagi wanita itu adalah sesuatu yang menyenangkan yang penting ini kayak sekarang nih udah Ramadan yang inget banget untuk ngasih hadiah ke ibu saya ke saudara saya ke saudara ipar saya ke ponakan saya yang tiga orang itu istri saya bukan saya gak cinta bukan cuma dalam proses kehidupan saya hal itu kadang-kadang kelupaan perempuan itu Alhamdulillah Pak kalau kita diberikan anugerah istri yang soleha kita akan dibantunya untuk bisa jadi lebih berbakti kepada orang tua lebih sayang kepada saudara kalau benar-benar soleha teteh-teteh ibu-ibu juga Alhamdulillah tadi kalau misalnya punya suami yang tanggung jawab ketika ada masalah-masalah di rumah tidak akan menemukan orang yang sekedar curhat atau ngobrol saja tapi dia langsung menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah yang uang kontrakan habis besok kalau misalnya gak dibayar ibu kontrakan akan ngusir kita dari rumah Alhamdulillah punya suami yang pekerja keras dan berjuang kan langsung keluar kemana untuk minimal minjem uang atau bekerja gimana agar mendapatkan uang sewa kebayang kalau istrinya curhat suaminya juga curhat sampai jam 2 malam sama-sama curhat sampai jam 5 pagi curhat diketok oleh ibu kontrakan buka pintu ternyata curhatnya belum selesai udah diusir gak selesai jadi Alhamdulillah masing-masing orang itu punya perbedaan dan perbedaan itu memang Allah berikan agar kita bisa menjalani peran kita sebaik mungkin yang jadi problem biasanya ketika kita menganggap perbedaan ini jadi kelemahan pasangan kita bukan kita berbeda justru itu adalah kelebihan pasangan kita Alhamdulillah istri saya suka curhat suka ngobrol jadi dalam mendidik anak itu pinter kan gitu ya dalam psikologi pendidikan kan ketika anak ada masalah justru yang paling penting untuk dilakukan adalah mengeluarkan sampah-sampah emosi hambatan-hambatan emosi adik nangis ya kenapa adik nangis kan gitu ya berantem sama temen dipukul nih pipinya kan gitu ya kenapa bisa dipukul iya tadi main ejek-ejekan emang ejek-ejeknya gimana ngejekin bapak ngejekin bapaknya ngomong apa aku bilang bapaknya gundul oh iya ini masalahnya kan gitu ya dek besok kalau sama temen jangan main ejek-ejekan kan gitu ya itu kan biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak dia langsung solusi bu dek kenapa dipukul mana yang dipukul pipi kamu gak ngelawan enggak gak bisa ngelawan enggak bapak punya temen ahli karate besok masuk ikut karate sama dia gitu solusi pak bapak-bapak itu kadang-kadang belum selesai masalahnya apa udah dapat solusinya kita mikir solusi terus kan tek 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 gitu kita alhamdulillah punya istri pak alhamdulillah punya ibu yang ketika mendidik anak bisa mengeluarkan apa sih yang terdalam dari anak mengajak anak berbicara bahkan ada seorang ahli pendidikan yang mengatakan kalau punya istri cerewet bukan cerewet ya pak banyak kosa katanya gitu kan ahli bahasa lah ya ahli bahasa itu kita insyaallah ada kesempatan punya anak yang cerdas secara bahasa juga karena kecerdasan bahasa itu banyak kosa kata kalau punya istri kosa katanya banyak mudah-mudahan anak kita baik gitu nah inilah inilah yang disampaikan oleh rasulullah bagaimana kalau yang tadi kan yang baiknya bagaimana kita sama-sama masuk surga sekeluarga dengan mengajak dalam takut kepada Allah dan membuat istri dan pasangan kita itu jadi pribadi yang lebih baik lebih taat yang kedua adalah bagaimana rasulullah mengajarkan kalau kita mendapatkan kekurangan atau hal yang berbeda atau hal yang tidak kita sukai kita bersabar dan kita melihat hal-hal yang lain yang kita syukuri ternyata pasangan kita suami kita istri kita punya kelebihan yang banyak kalau sudah level kita sabar sampai ke selanjutnya kita menaikkan level kita levelnya adalah mensyukuri apapun yang diberikannya selama itu tidak melanggar syariat rasulullah s.a.w. menunjukkan rasa syukurnya yang pertama ibu-ibu dulu yang ibu-ibu istri satu-satunya kalau satu-satunya kalau sepemahaman saya sepembacaan saya sepelajaran saya satu-satunya istri di dunia yang tidak yang tinggal bersama suaminya lama berbelas-belas tahun ya berbelas-belas tahun berpuluh tahun bersama dengan suaminya yang tidak pernah satu kalipun mengeluh yang tidak pernah satu kalipun membuat suaminya marah hanya ibu-ibu dahodijah coba ibu kalau misalnya mau ah saya emang mau cari aibnya ibu-ibu dahodijah dapat gak? gak dapat bu pernah gak rasulullah marah kepada ibu-ibu dahodijah sepengetahuan saya gak pernah gak dapat kita kisahnya rasulullah marah rasulullah kecewa atau mendapatkan dari sisi ibu-ibu dahodijah mengeluh bahkan satu ketika malaikat jibril itu datang kepada rasulullah saat itu ibu-ibu dahodijah lagi di dapur untuk membawakan nampan yang berisi makanan dan minuman kemudian malaikat jibril mengatakan kepada rasulullah wahai rasul itu khodijah sedang membawakan nampan makanan dan minuman aku datang kesini menyampaikan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala dan aku menyampaikan salam kepada khodijah dan beritahukan kepada khodijah berita gembira bahwa dia sudah dibangunkan istana di surga yang terbuat dari mutiara yang di dalamnya tidak ada kegaduhan dan keletihan dalam tafsir dijelaskan bu tafsir ibn Lukasir dijelaskan kenapa sih spesifik banget malaikat jibril ngejelasin gak ada keletihan gak ada kegaduhan kan dua itu ya istana kan biasanya yang dijelaskan itu bentuknya bentuknya besar warnanya putih atau seperti apa ini yang dijelaskan adalah di dalamnya tidak ada keletihan dan kegaduhan kata ulama menjelaskan ibn dah khodijah selama beliau bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah membuat suaminya itu letih satu kalipun karena sikapnya dan beliau tidak pernah membuat suaminya hidupnya menjadi susah kita tidak pernah mendapatkan rasulullah itu susah karena istrinya ibn dah khodijah gak pernah bu bahkan ibn dah khodijah adalah satu-satunya istri yang diutus oleh Allah dinikahkan oleh Allah menikah dengan rasulullah ketika rasulullah dakwah sedang berat-beratnya sedang di mekah saat itulah rasulullah kepalanya tubuhnya pernah dijatuhin dengan kotoran unta saat itulah beliau ketika keluar rumah pernah rumah depan rumahnya dipenuhi dengan duri-duri saat itulah pernah kepala beliau yang mulia dipukul oleh Abu Jahal dengan batu dan pulang ke rumah dengan kondisi pelipis berdarah kebayang gak bu punya suami menjadi seorang istri yang suaminya ketika pulang dakwah pelipis berdarah ketika pulang dakwah badan kotor penuh kotoran unta pulang dakwah badan kotor dengan kotoran hewan dan ibunda khudijah gak pernah mengeluh satu kalipun wahai suamiku kenapa engkau seperti ini gak pernah bu gak pernah kita dapatkan ada keluhan satu kalipun ini levelnya udah beda ya tapi kalau kita mau tahu sosok yang luar biasa yang seperti itu makanya tadi rasulullah sampai-sampai mengatakan aku ini yang bersyukur dianugerahi cintanya khudijah padahal logikanya siapa sih sebenarnya yang bersyukur yang bersyukur itu adalah istrinya rasul jadi umahatul mu'minin karena bisa menjadi istrinya rasulullah menjadi istrinya orang yang paling mulia tapi tawaduknya rasul dan syukurnya rasul kepada ibuna khudijah beliau mengatakan ini kot ruzik aku ini bersyukur bisa mendapatkan cintanya khudijah maka bagi ibu-ibu kalau misalnya bisa gimana caranya agar ketika kita sudah tua ketika sudah wafat Allah menjanjikan lewat istrin mulia rasulullah seorang istri yang ketika dia meninggal dan suaminya itu ridho maka surga pasti untuk dirinya kalau kita meninggal dan suami kita itu ridho maka surga pasti untuk dirinya surga itu bisa salah satu jalannya dengan taat dan diridhoi oleh suami saya pernah ada kisah disampaikan oleh ustaz saya ketika dulu di Tangerang beliau adalah pembimbing haji ketika salah satu tahun beliau haji ada kejadian yang luar biasa ada pasangan yang umurnya sudah 70 70 tahunan Pak Ibu nah pasangan ini kemana-mana itu selalu berdua satu ketika di hari Jumat pagi solat subuh bersama setelah solat subuh itu kan bisa gabung ya bu biasanya ya tilawah kuran bersama zikir bersama zikir pagi bersama kemudian syuruk solat syuruk kemudian gak langsung pulang terus tilawah sampai mereka berdua solat duha setelah solat duha istrinya duduk kemudian rebah ke bahu suaminya kemudian tersenyum mengatakan wahai suamiku kira-kira ya wahai suamiku kira-kira sudah berpamitan wahai suamiku ridhoi aku gak berapa lama kemudian meninggal itu kejadiannya hari Jumat pagi setelah selesai melaksanakan ibadah haji di masjidil haram di depan Ka'bah ba'dah solat Jumat jutaan jamaah yang mendoakan insyaallah husnul khotimah ustaz tersebut ketika ada kejadian ini kejadian luar biasa kan kejadian luar biasa menanyakan kepada Bapak tersebut wahai Bapak kira-kira apa sih yang jadi hal yang istimewa dari istri Bapak ini sehingga Allah memberikan kematian yang begitu indah yang begitu luar biasa kata Bapak ini kata kakek ini wahai ustaz sambil berkaca-kaca sambil menangis mengatakan wahai ustaz sesungguhnya beliau ini orang yang baik tapi bukan punya amalan yang sangat khusus sangat luar biasa tapi ada dua hal yang luar biasa yang selalu istiqomah dia lakukan yang pertama adalah sebelum tidur dia selalu memaafkan dosa apapun yang saudaranya sahabatnya dan orang lain lakukan kepada dirinya dia doakan mereka jadi kalau ada orang salah orang apa didoakan kebaikan dan dimaafkan yang kedua kata Bapak ini ini yang membuat saya sangat bersedih tapi sangat saya sangat bersedih untuk diri saya karena kehilangan istri saya istri saya geluan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya sangat bahagia atas istri saya yang kedua adalah demi Allah Pak Ustadz seingat saya sudah puluhan tahun saya menikah dengan dia saya tidak pernah marah dan kecewa atas apapun sikapnya kata Bapak Ustadz sesungguhnya istri saya meninggal dan saya benar-benar ridho atas istri saya sebagai pendamping hidup saya dan ini pasti berat ya ibu-ibu pasti merasakan istri saya merasakan ibu-ibu pasti merasakan mendampingi suami berpuluh-puluh tahun yang menyebabkan istri suami itu bisa ridho yang menyebabkan suami itu bisa ridho berat berat tapi buahnya hal yang berat dan istiqomah itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala seorang istri soleha seorang wanita soleha ketika dia menjaga sholatnya menjaga puasa Ramadannya menjaga agar tidak berzina kesucian dirinya dan menjaga kataatannya kepada suaminya maka nanti di akhirat insya Allah dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja dan surga itu memang sangat indah sangat tinggi dan proses menuju ke situ memang sesuatu yang perlu diperjuangkan nah terkait sama bapak-bapak juga sama tadi Ibunda Kodijah adalah wanita yang paling mulia yang pantasnya memang sama laki-laki yang paling mulia salah satu kisah yang paling saya ingat dari Rasulullah s.a.w. bagaimana ahlak beliau kepada istrinya adalah pernah satu waktu di dalam rumahnya beliau yang mulia yang selalu selalunya kadang-kadang tidak makan dengan kenyang Ibunda Aisyah itu hanya punya cuka untuk menjadi lauk hanya punya cuka untuk menjadi lauk ketika Rasulullah pulang beliau minta dihidangkan makanan dan ketika dihidangkan makanan Ibunda Aisyah mengatakan wahai Rasulullah aku mohon maaf sekali sesungguhnya lauk kita hanya ada cuka kemudian Rasulullah bersabda wahai istriku wahai Aisyah sebaik-baiknya lauk adalah cuka sebaik-baik lauk adalah cuka ulama ini menjelaskan dua hal yang pertama menjelaskan dari sisi kesehatan bahwa ternyata ibu-ibu kalau misalnya yang ikut misalnya Instagram melihat dokter Zaidul Akbar atau orang-orang yang ahli tentang herbal ya cuka itu sangat baik cuka itu sangat banyak kelebihannya yang pertama penjelasan ulama memang Rasulullah ini menjelaskan bahwa cuka ini adalah produk Allah subhanahu wa ta'ala yang memang baik yang sangat baik kesehatan kita itu terjaga dengan salah satunya dengan cara meminum cuka dengan cara yang benar yang kedua yang dijelaskan adalah ini adalah bentuk luar biasanya ahlak Rasulullah kepada istri apapun yang bisa diberikan oleh istri bentuk pelayanan apapun yang bisa diberikan oleh istri ketika istri menyampaikan pelayanan dan bentuknya seperti itu maka Rasulullah mensyukuri dengan sebaik-baiknya ibaratnya pak ya kalau dari sisi ini ibaratnya ketika istri kita masak kemudian masaknya keasinan kita mengatakan kepada istri kita wahai istriku sesungguhnya sebaik-baik masakan adalah yang keasinan bisa gak pak susah pak susah susah sesusah itu ketika kita pulang di rumah makan nasi cuma ada cuka susah pak bilang kepada istri wahai istriku sebaik-baik makanan adalah yang ada ini cuka susah makanya susah susah banget untuk menjadi sosok seperti Rasulullah tapi Rasulullah itu adalah tingkat tertingginya itu adalah keteladanannya maksudnya apa maksudnya adalah bentuk apapun dari pelayanan istri bentuk apapun masakan istri bentuk apapun berusaha istri memuliakan kita kita syukuri kita terima dan kita berikan penghargaan kepada istri kita karena memang bisa jadi memang saat itu itulah yang bisa paling ada yang diberikan oleh istri kita jadi tadi kita sudah bahas Alhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pasangan yang pertama caranya adalah menguatkan dalam ketaatan yang kedua adalah bersyukur dan bertoleransi dengan apa yang kurang mudah-mudahan dengan itu kita bisa berproses menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan sendiri-sendiri tapi sama-sama ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala masih ada sedikit waktu saya ingin menyampaikan sedikit ketika kita sudah berkeluarga hal yang juga jangan sampai kita lakukan jadi jalan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada orang tua jangan sampai kita lupakan mau usia kita berapapun kita pasti punya orang tua apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal kita punya orang tua dan bakti kepada orang tua disabdakan oleh Rasulullah adalah pintu surga yang paling tengah yang orang hambak yang orang yang umatku itu paling banyak masuk dari pintu berbakti kepada orang tua seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kepada siapa aku paling penting paling perlu untuk berbakti kalau ada manusia yang aku paling penting untuk berbakti kepada siapa kola umuka Rasulullah mengatakan ibumu kemudian orang tua orang tersebut gak puas kola summan kemudian siapa lagi wahai Rasulullah Rasulullah menjawab masih sama kola umuka kemudian ibumu kola summan kemudian siapa lagi wahai Rasulullah kola umuka kemudian ibumu ditanya lagi gak puas kemudian siapa lagi wahai Rasulullah kola summan kola abuka kemudian bapakmu ulama ini menjelaskan imam kurtubi dalam penjelasannya tentang hadis ini menjelaskan kenapa si ibu itu mendapatkan porsi tiga kali lebih dahulu daripada bapak imam kurtubi berusaha menjelaskan karena ibu itu adalah orang yang mengandung gak ada bapak-bapak mengandung pak kita gak ada mengandung ibu itu mengandung dan itu tidak bisa digantikan oleh bapak-bapak yang kedua ibu itu melahirkan dan proses melahirkan itu antara hidup dan mati mengeluarkan darah antara hidup dan mati melahirkan gak ada yang bapak-bapak bisa melahirkan dan ibu itu menyusui dan juga merawat sampai besar bapak-bapak porsinya merawat sampai besar dan menafkahi itu salah satu penjelasan ulama imam kurtubi kenapa ibu kita bagi kita siapapun kita ibu itu adalah orang yang perlu untuk kita sangat muliakan tentu kebapak juga sama orang kebapak juga sama imam kurtubi menjelaskan alasan rasulullah menyampaikan umuka 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 baru setelahnya abuka nah yang ingin saya sampaikan kembali lagi ke kisah hidup rasulullah kita mungkin gak terlalu banyak tidak terlalu banyak mendapati bagaimana kisah rasulullah kasih sayangnya kepada ibu kandungnya ibu nda aminah kita gak terlalu banyak ada paling satu momen ketika beliau pulang dari perjanjian hudaibiyah beliau lewat perkampungan adua abua kemudian beliau mendatangi satu makam sahabat-sahabatnya menunggu di jarak yang cukup jauh dari beliau beliau di makam tersebut beliau berbisik beliau berdoa kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau menangis dan tangisannya itu sampai terdengar kepada sahabat-sahabat beliau sampai sahabat-sahabat beliau itu turut menangis dan takut akan tangisan beliau sampai-sampai Umar bin Khotob berkata kepada rasulullah menanyakan wahai rasulullah apa yang terjadi tadi rasulullah mengatakan wahai Umar sesungguhnya makam yang tadi aku duduk di sana itu adalah makam ibundaku aminah dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar aku diizinkan untuk menziarahi ibuku Alhamdulillah Allah mengizinkannya di ruwet yang lain disampaikan rasulullah menyebutkan beliau menangis karena aku teringat akan kasih sayang ibuku ketika aku kecil nah yang perlu kita yang ingin saya sampaikan yang perlu juga kita ketahui adalah ternyata walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memanggil ibunda aminah itu di umur beliau enam tahun ternyata beliau diasuh oleh wanita-wanita lain yang luar biasa kasih sayangnya beliau itu mempunyai ibunda susuan yang bernama ibunda halimah sa'diah dari Bani Sa'at halimah sa'diah ini adalah orang yang menyusui beliau di umur beliau dua tahun sampai umur nanti kira-kira enam tahun empat tahun lima tahun dan kepada ibunda susuan ini bukan ibu kandung ya bapak dan ibu kepada ibu susuan beliau itu sangat luar biasa hormat dan baktinya beliau pernah satu ketika setelah beliau menikah dengan ibunda Khodijah setelah beliau menikah dengan ibunda Khodijah ibunda susu beliau ini ibunda halimah sa'diah ini datang ke rumah beliau kemudian curhat tentang masalah perkampungan Sa'at yang saat itu sedang kekeringan dan paceklik hewan-hewannya kering mati tanaman-tanamannya tidak tumbuh kemudian apa yang dilakukan beliau beliau bersepakat dengan istrinya ibunda Khodijah menghadiahkan 40 ekor kambing kepada ibu susuannya kebayang gak 40 kambing kalau sekarang harga kambing berapa kira-kira 3 juta mungkin ya Pak atau 2,5 juta kira-kira ya yang masih sedang-sedang 2,5 juta 40 kambing itu setara dengan 100 juta kebayang gak kita memuliakan orang yang menyusui kita ketika ada problem masalah memberikan hadiah sebesar 100 juta pernah gak kita memberikan hadiah kepada ibu kita senilai uang 100 juta padahal ini bukan ibu kandung beliau ini adalah ibu tanda petik yang hanya menyusui beliau ada satu masa di Jikronah di Jikronah ketika beliau membagi-bagikan kambing ada seorang yang tua wanita yang sudah sangat tua datang dan beliau tiba-tiba menghentikan proses membagikan kambing mendekati wanita tersebut membuka sorbannya menaruh sorbannya di tanah dan mempersilahkan wanita tersebut untuk duduk kemudian baru beliau duduk dan mengajak wanita itu berbicara sahabat-sahabat yang gak tahu itu bertanya kepada sahabat yang tahu itu siapa si orang tersebut yang dimuliakan Rasulullah sedemikian rupa yang tahu mengatakan itu adalah Halimah Sadiyah beliau adalah ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam pertanyaan bagi kita anak terutama yang muda-muda seperti saya pernah gak kita memuliakan orang tua kita di hadapan orang banyak kalau di rumah sendiri ya mungkin iya kita memijat beliau memberikan beliau air panas untuk air hangat untuk kaki beliau tapi pernah gak di hadapan sahabat-sahabat kita kita dengan sangat nyaman memuliakan beliau di hadapan sahabat-sahabat beliau pernah gak kita memuliakan beliau karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita dan ini yang dilakukan Rasul bukan kepada ibu kandungnya itu adalah ibu susuannya apalagi kepada ibu kandung kita mau umur berapapun kalau kita sudah tua dan punya orang tua ya seperti itulah kita lakukan yang kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadi pengasuh beliau adalah Ummu Aiman nama aslinya Barokah Ummu Aiman ini adalah pembantunya Ibu Nda Aminah yang setelah Ibu Nda Aminah meninggal mengasuh beliau beliau memuji Ummu Aiman dengan mengatakan barang siapa yang ingin memiliki wanita yang ingin memiliki istri wanita ahli surga menikahlah dengan Ummu Aiman Pernah enggak kita memuji ibu kita dengan pujian yang sangat baik bisa enggak kita dengan umur kita yang sekarang yang sudah cukup dewasa atau yang sudah orang tua kita sudah tua renta hanya mengatakan kata-kata yang baik kepada orang tua kita cukup berat tapi seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu yang ketiga yang menjadi pengasuh beliau adalah Fatimah binti Asad Fatimah binti Asad ini adalah istrinya Abu Talib ibu dari Ali bin Abu Talib Fatimah binti Asad lah yang merawat beliau sejak Abdul Muttalib meninggal mulai umur beliau 8 tahun sampai nanti beliau sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah ketika dalam hadis Rakyat Imam Tobroni ketika Ibunda beliau yang mengasuh beliau Fatimah binti Asad Ibunda Fatimah binti Asad sudah masuk Islam Alhamdulillah Fatimah binti Asad Raudiallahu ikut hijrah ke Madinah dimakamkan dibaki meninggal beliau sambil menangis mengatakan wahai Fatimah binti Asad sesungguhnya engkau adalah ibu keduaku setelah ibu kandungku engkau rela untuk lapar hanya untuk menyaksikan aku bisa makan engkau rela tidak berpakaian hanya untuk memastikan aku mempunyai pakaian engkau rela untuk tidak makan makanan yang baik hanya untuk engkau bisa merawat dan membesarkanku ketika diturunkan ke dalam makam Rasulullah mendoakan Ya Allah ampunilah Fatimah binti Asad Ya Allah lapangkanlah kubur Fatimah binti Asad orang tua kita berapapun umur kita ketika kita punya orang tua adalah orang ibu kita ayah kita adalah orang yang saya yakin pasti beratus ratus kali berpuluh puluh kali bahkan beribu-ribu kali kadang-kadang tidak makan agar menjamin kita bisa makan saya ingat sekali ketika saya kecil ibu saya kalau saya lagi senang makan ayam ibu saya bisa makan ayam karena melihat saya senang makan ayam ayamnya dikasih bu ke saya saya saat itu tidak tahu saya senang-senang saja ketika saya sekarang luar biasa ibu saya saya berpuluh-puluh kali melihat ketika saya mau sekolah mau ujian mau menikah bahkan sampai sekarang saya sebagai saksi hidup ibu saya saya sudah dewasa ibu saya itu selalu bangun malam dan yang pertama kali didoakan adalah anak-anaknya maka kita berapapun umur kita ketika kita rindu kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal saya seperti saya ayah saya sudah meninggal saya ingat sekali bagaimana beliau berangkat pagi beliau adalah petani berangkat pagi beliau membawa pupuk jauh bu tiga jam menaik motor membawa pupuk ke kebun sawit pulang-pulang malam-malam kadang-kadang ketika pulang ke rumah saya melihat napasnya tersengal-sengal tidurnya kecapean sampai ngorok capek dan ketika saya ingat itu saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah anugerahkanlah saya kemampuan untuk menjadi anak yang soleh masukkan saya ke dalam surga dan masukkan orang tua saya ke dalam surga karena saya itu rindu sekali kepada ayah saya dan saya tahu bahwa saya hanya bisa bertemu dengan ayah saya ketika kami sama-sama di surga jadi bagi kita berapapun usia orang tua kita berapapun umur orang tua kita dan umur kita sesungguhnya kita adalah anak walaupun umur kita 70 tahun kita adalah anak kita punya orang tua yang wajib untuk kita doakan momen-momen Ramadan ini jadikan momen untuk mendoakan orang tua kita agar kita diberikan kemampuan untuk bisa masuk surga agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan agar kita bisa disatukan di surga bersama orang tua kita kita doakan orang tua kita kita mengatakan yang baik-baik kepada orang tua seperti contohnya Rasulullah kita memberikan hadiah terbaik kepada orang tua kita seperti yang dicontohkan Rasulullah dan kita memuliakan seperti Rasulullah memuliakan Ibunda Halimah as-sadiah dengan pemulihaan dimanapun baik di rumah baik hanya berdua maupun di depan orang banyak kita gak peduli kita muliakan orang tua kita sampai orang tua kita bisa menangis bahagia dan berdoa kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya aku bahagia mempunyai anak seperti dia mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah diberikan keimanan yang kuat diberikan hati yang kuat untuk terus istiqomah agar kita bersama pasangan kita bisa sama-sama menuju surganya Allah SWT agar kita bersama orang tua kita bisa menuju surganya Allah SWT demikian terima kasih kepada Kang Fahmi saya persilahkan selamat menikmati